wooooooooooo mantap iGrosikers woi kok tuh kameranya di sana tau koneksi kali ini saya dapat kesempatan untuk nyobain bobo VR Z4 mini yang notabene katanya VR headset low-end terbaik yang ada di pasaran kenapa seperti itu? pasti ada alasannya dong yang pertama dari material materialnya ini bagus banget bantalannya itu buat muka empuk banget kemudian tali strapnya itu juga dibuat dengan kualitas bagus, bagian depannya ini menggunakan plastik draw seeker jadi dimana kalau kalian punya aplikasi kamera yang augmented reality kalian bisa taruh disini dan kalian bisa see through, kalau yang ketutup kalian gak bisa kan, saya bahas dulu ada apa aja dia saat ini yang pertama-tama tentu adalah slider untuk mengatur titik mata yang di dalam sini, tapi kalian bisa lihat disitu, nah untuk orang yang kepalanya gede kan, mereka pasti titik matanya jauh dan untuk anak-anak agak ke dalam, nah kemudian ada juga, ya tentu ya depannya ini untuk masukin handphone kalian juga untuk mengatur jarak jauh, jarak jauh penglihatan kalian, saya sih saraninya paling jauh, karena memang kalau terlalu dekat kalian bisa juga link pusing kalian bayangin aja, layar di deketin ke mata kalian dan gitu kan, meskipun mereka udah pake lensa PMMA yang katanya aman untuk hyperopia dan myopia gak perlu lagi pakai kacamata saya gak tau ya growthseeker itu tentang apa tapi yang pasti katanya aman buat mata kalian jaga-jaga aja ya, mata itu kan info yang paling penting buat kita kemudian di bagian bawah ada tombol OK yang menggantikan touch screen pada handphone kalian, karena kalau udah dipasang ke sini kalian kan jadi gak bisa ngetouch apa-apa, nah itu kendalanya pada saat penggunaan VR ini game-game Android itu rata-rata banyak ads jadi ketika kalian dihadang oleh ads kalian harus buka dan kalian pencet secara manual nah saya dapet Bobo VRZ4 ini dari toko JackVR di Citraland kalian bisa langsung datang ke tokonya atau juga mereka ada toko kedua namanya Canal Store tapi sayang sekali cuma ada di toko online kalian cari ya, link thanks juga buat Mas Reza di JackVR yang sudah merekomendasikan VR headset ini karena katanya ini adalah yang terbaik yang dia jual ya oh iya Bobo VRZ4 ini ada dua seri sebenarnya yang mini dan yang biasa, nah ini kan mini kalau yang biasa itu ada headphone disininya Grossinger nah kenapa saya ambil yang mini? karena sebelum saya beli saya oprek-oprek dulu dari youtuber selain tentang produk Z4 yang biasa headphone-nya itu gak terlalu bagus dan katanya less bass nah saya lebih suka pakai yang saya punya karena saya suka bahasnya besar faktor utama kenapa orang pada pilih ini karena FOV yang dimiliki 120 Growseekers lebih besar bahkan dari Samsung Gear VR yang harganya lebih mahal dari ini buat kalian yang belum tahu apa itu FOV atau VO Field jadi kalau kalian main ya seperti kalian lihat bioskop kalau semakin besar FOV-nya maka kalian tidak akan melihat titik hitam di kanan kiri atas bawah kalian so pasti kalian dijamin puas tips juga dari saya pada saat kalian menggunakan VR headset pertama kali lensanya itu belum cocokkan mata kalian karena di saat awal itulah dimana kalian mengalami motion sickness dan kalian harus mengukur dari lensa jauh kemudian titik mata kalian di mana jadi pada saat setting micing-micing aja udah bener atau enggak ya kebelakang-belakangnya kalian memang akan terbiasa tapi disarankan main tidak lebih dari 30 menit ya bermain dengan VR headset itu memang seru Ground Seeker ini adalah pengalaman baru buat kalian yang belum pernah merasakan main pakai VR headset kalian mungkin gak akan percaya tapi sebenarnya VR headset ini udah ada sebelum tahun 2000 secara pribadi buat saya ini belum terrealisasi karena pada VR headset termahal pun yang harganya belasan juta kalian masih bisa kena motion sickness seperti ini saya ada tes ke beberapa orang termasuk Joshi yang akhirnya dia juga main seperti alai dan lucunya jika ini digunakan sehari-hari tempat umum orang akan melihat kita seperti orang bodoh melihat ke kiri, melihat ke kanan ya memang ada baiknya VR headset seperti ini dimainkan tidak di tempat umum kalau kita lihat dari luar, berasa gak sih itu seperti helm penyiksaan oke, thanks for watching Ground Seeker jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini kalian juga bisa tulis komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan sebelum membeli sampai ketemu di video Ground Seek yang lainnya ciao wow 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati